terus kayak akhirnya tuh kok tiap-tiap abis-abis banjir-banjir gitu tuh kayak di tangga tuh kayak dengar lari juga dicontohin sumpah-sumpah jangan dicontohin kayak mana bareng tadi ya begitu abis gitu iya makanya kan abis itu gue ngemerindingan selesai-selesai sampai sekarang abis itu tuh kayak kan gue bisa jadi berarti karena turunan ya jadi nyokap gue ke SMA tuh pernah juga udah mulai pindah jadi ininya tuh pindah ke sini waktu dia mau apa sih dia mau ambil ambil rambut coy oke dia mau ngapain gitu terus dia kembali setiap mandi dia bilang dia selengkat sama orangtua dan dia ngeliat yang ngelekat dia jadi emang itu ini langsung pindah gini jadi ini kegeser gitu ya terus dia pernah nyokap gue pernah ngeliat gunung apa kayak orang tinggi-gede gitu dia seleng liat pocong kayak gitu nyokap gue dulu semuanya udah dihantikan tapi nyokap gue kan orangnya takut ya ya gue jujur sih gue juga kadang sometimes gue takut ya gak mungkin gue gak punya perasaan takut ya tapi kayak gue yang bikin kayak udah biasa aja gitu dulu gue juga udah biasa liat gitu ya nah akhirnya gue gak nyadarin tuh kalo Wawan itu sering kayak ikut sama gue ternyata kayak mungkin karena dari susu itu tadi kayak dia ngerasa baik nih family gitu loh kayak ngerasa kayak gitu terus kayak gue gak nyadar kalo dia tuh selalu ikut gue apa segala macem gue gak tau tapi ya kayaknya tuh dia ada di sekitar gue aja gitu loh tapi sorry pernah gak sih Grace komunikasi dengan mereka kayak ya kalo yang gue tau Wawan kan hatinya hanyut cuman dia gak tau gimana tuh waktu itu waktu kamu kamu tau kamu gak bisa bangsa cerita kayak gini kamu gak bisa ini kenapa? gak bisa ini kenapa? parno karena dia parnoan gue gitu parnoan apalagi ya suara kayak begitu nih gue mikirnya aneh aneh anji lo bayangin aja deh suara cicak aja gue mikirnya aneh aneh gue tau cicak kalo gak bunyi bisu tapi emang ada mito suara cicak suara toke kalo udah tujuh kali itu kayaknya ada lah bahkan gue tidur di rumah nih rumah gue ada cendela tuh cendela ini selalu ada suara toke-toke gitu gue hitungin anji satu, dua, tiga, tujuh gue langsung turun ke bawah berarti ditunggu dulu ya suara sampai tujuh nah terus nyokap gue pernah nih kan abis banjir lagi nih ceritanya kan nah di depan rumah tuh kayak ada biawak gitu loh gede banget terus sama nyokap gue kan nyuruh si Roki nyenangkan Roki ini kan gak pernah takut ambil tangkap apa abudah ditangkap kok dibakar nyokap gue, hmmm makin kecil dan hilang biawaknya? makin kecil juga karena nyokap gue tau itu bukan binatang sembarangan bukan binatang biasa pasi terus dia tau gitu jadi nyokap gue langsung kayak ambil aja nih terus diambil sama dia dibakar di kompor dan itu bener-bener langsung dike karena kan gak ada malah ini bukan makin kecil, misalkan dia kebakar atau apa jadi dia diem dia bener-bener diem dan gue masih inget gitu ini hilang cokap gue bilang gak apa tuh kan nah kalo misalkan si Sari ini Sari sampe lagi eh si Inden ya gini gue tanya deh lu kan bisa liat nih orangnya lu juga diikutin kan? gue diikutin gue ini pernah ke temen gue katanya dia bisa ngeliat siapa yang ngikutin sampe auranya si Sari ini kayaknya masuk ke gue dan dulu nih awalnya gue pemalu banget gue gak mau diikutin lomba sekarang udah mau mentor banget kalo misalkan dia ngikutinnya dari kecil harusnya gue dari dulu dong menternya tapi dia pernah mau gak bajunya warna apa nih? katanya sih gak tau ya padri baju Sinden lah kata si temen gue ini baju Sinden maksudnya orang pake baju ini kenapa aku nanyain itu? ini warna kuning aja yang gue liat katanya dia baik gak mau baik banget dia dari dulu ngikutin dulu dia gak mau ilang gitu loh karena ya emang udah disini gitu loh dia bilang katanya bahwa itu ada igut ya seniman tapi kan aku nari dari kelas 3 SD sampe sekarang nah gak tau kenapa kalo misalkan pas aku nari itu kayak warna beda even aku bikin video tiktok kemarin yang latih yang aku pake mitari pake darah-darahan juga itu kakak iparku liat kayaknya dia gak ngeliat itu aku sesimpel itu kayak aku bikin video yang cuman gini-gini aja anjing gak gitu dong itu kayak dia gak ngeliat dia gak ngeliat kalo itu aku tapi ini cerita yang menarik juga waktu kemarin kita sempet syuting di suatu hotel yang ada di Kabupaten Malang itu itu bener-bener auranya gak enak mungkin cuplikannya nanti bisa dikasih kok gak ikut itu kok gak ikut itu ya gak ikut opening di kamar opening ceremony opening bla 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 terus kayak ikutin kita ya bla dia lupa eh kita lupa belum doa karena mungkin kita lupa belum doa juga kali ya terus kita udah mulai buat kayak udah pencak-cak tempat itu terus kita berdoa selesai nah ada satu orang yang ikut kita yang dari kita mau berangkat tuh kayak eh nanti kamu in frame ya in frame lagi nanti kamu in frame ya sama aku sama Grace juga terus dia kayak iya 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 kamu berani kan berani dia bilang gitu tapi pas nyampe tempat dia pucet seada-adanya kayak cuman diem dia duduk di sofa kayak cuman yang gini-gini kayak cemas banget gitu loh aku berincing banget sih sumpah cemas banget dan akhirnya karena kita nih kayaknya gak bisa nih yaudah kita keliling aja dulu nih di hotel gue gak keliling bahkan dia bakal full episode disitu gue gak mikir kayak ini pasti mereka pasti ini nih pergi ya cuma main-main aja karena gue liat syutingnya dimana disini awalnya aku mau ikut iya kan aku keliling dong aduh kok kayak gini apalagi gak ada bawangnya kan dia kan malemnya kita abis makan pengen cari angin dulu nih gitu kan aku pas masuk kintas kayak ada yang liatin yang dari belakang hotel kayak aku bilang sama si Grace wah kayak ada yang liatin gue nih gitu mungkin karena aku ngomong ya jadi kayak dia makin pede nih makin GR nih makin ngerasa oh dia keliatan iya terus aku akan lebih cari perhatiannya iya terus pas aku masuk mobil mundurin set aku denger orang ketawa dan itu kenceng banget itu kenceng banget terus kayak dia nih aku mungkin mikirnya waktu itu oh mungkin si si temenku ini si cewek satu ini yang dia karena kan pake motor sama saudaranya itu oh mungkin dia lagi ketawa bercanda-bercanda pas waktu mundur set ketawa tuh itu aku diem oh mungkin ya terus dia kayak sup nanya si Yusuf kan sup denger orang ketawa gak? denger aku langsung bilang ya gue juga denger oke santai cewek dan suaranya tuh kayak bahasa asing gitu ya cewek masih muda cewek masih muda jadi dia ketawa ketawa tapi geremeng ketawa tapi geremeng kan yang kedua kali yang kedua pas mundur bener-bener yang jalan mundur kayak denger ada dua cewek ngobrol yang oh iya tapi bahasanya itu bahasa asing oh kayak giggles gitu ya cuman itu cuman sedetik dua detik gitu itu di hotel di tempat yang sama jadi yang aku denger tadi yang belum mundur mobilnya pas aku mundur pas bener-bener mundur jalan itu lagi ada denger ketawa lagi cuman aku mikirnya oh iya ini mungkin si si temanku ini karena lebih deket sama parkiran motor kan jadi mungkin ketawanya lebih kedengar lah terus aku nanya sama Yusuf si ini kemana gitu itu di depan lah terus yang di belakang tadi siapa yang ketawa terus malah mereka pas udah pas kita ke depan kita nyamperin aku nanya tadi kamu ketawa enggak malah aku kirain Mbak Grace yang ketawa itu super epic sih gini aku ngeris lagi begini loh bukannya aku enggak bisa bukannya karena itu susah ditemukan sih enggak ya sebenernya cuman aku tuh enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa aku malah di kayak gituin malah kayak akunya yang penelakan malah di akunya yang tapi emang biasanya gitu sih secara enggak sadar kayak gini nih aku harus ya sama jejang nih kan kayak sama jejang nih emang udah gimana banget kan terus kayak tiba-tiba aku tuh kayak jauh gitu gini 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 gitu enggak sih gue kadang ya secapu spontanitas aja enggak yang harus kadang tuh kadang dia cerita sesuatu yang belum aku ceritain ke dia jangan lupa like comment subscribe dan juga share ke temen-temen kamu tentang pengalaman horror dari kita masing-masing kalian thank you so much kita tayang setiap haa malam Jumat jam 10-an kalau gitu saya janya bagus saya gerasawan saya refi tiara mohon pamit selamat malam selamat malam